Hi guys, welcome back to my youtube channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini aku akan ngelanjutin nge-review film Human Centipede 1 yang kemarin Dan sekarang aku akan ngelanjutin nge-review Human Centipede yang kedua Yeay Karena yang kemarin udah cukup rame Makanya aku coba untuk nonton yang kedua Padahal sumpah aku takut banget sih Tapi demi kalian, aku rela melawan semua rasa takutku Dan aku nonton sendirian Walaupun tuh kayak tutup-tutup mata begini sih Tapi untungnya aku nonton sampe abis Sumpah itu, ini serem banget Ini dua kali, sepuluh kali lipat lebih serem dari yang ke satu sih Menurut aku ya So, kalo kalian penasaran gimana sih cerita lengkapnya film Human Centipede yang kedua ini Jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama-lama bacot lagi Langsung aja kita ke video reviewnya Jadi adegan awal itu diawali dengan seorang pria bertubuh besar Sepertinya dia bekerja di basement jaga CCTV gitu Lalu dia sambil melihat film Human Centipede 1 Jadi ceritanya mungkin Human Centipede 1 itu cuma sekedar film Lalu orang itu terinspirasi pengen melakukan percobaan kayak yang di film itu So, kayak jiwa psikopatku meronta-ronta ketika menonton film itu Ya emang sih orangnya merada-rada anak dan mungkin mempunyai penyakit keterbakan mental gitu guys Dan setelah dia mengamati film itu Tiba-tiba dia lihat di layar CCTV-nya Ada korban nih, ada pasangan yang lagi berantem gitu di parkiran Lalu ini menjadi kesempatan dong bagi dia untuk cari korban dia untuk melakukan percobaan itu kan Nah, lalu dia akhirnya ngambil linggis dan menghampiri korban itu di basement tadi Nah, setelah itu dia yaudah nyamperin sambil cuma melototin gitu loh guys Dia melototin orangnya gitu Nunggu sampai dimaki-maki sama cowoknya itu kan Nah, setelah dia dimaki-maki Weee gitu kan Terus akhirnya dia emosi dong Akhirnya ditembak lah tuh cowok Ceweknya juga dong, of course Ceweknya juga ditembak Terus dipukul pakai linggis itu Ya, nggak dibunuh sih Cuma dibikin ya pingsan aja Supaya enak gitu digotong di mobilnya Nah, setelah itu akhirnya Mereka dibawa ke dalam mobil Seperti itu Nah, setelah itu dia balik lagi ke tempat kerjanya Sambil ngebuka-buka buku Yang isinya tuh kayak potongan-potongan Dari film Human Centipede yang pertama itu ya Buat belajaran dia aja Untuk melakukan percobaan Dia belajar dari film itu Padahal itu kan cuma kayak film gitu loh Dan abis itu Dia ngeliat ada orang di CCTV gitu Nggak jelas Nah, setelah itu dia langsung pergi Pergi menggunakan mobil kontainer dia Dan ternyata di belakangnya itu Dalam mobilnya itu udah ada beberapa korban gitu guys Nah gitu Oh, sepertinya dia juga pengen nyewa tempat Dia akhirnya nyari tempat untuk naruh itu korbannya Dan untuk melakukan tempat eksekusinya Nah, setelah itu dia udah ketemuan sama orang yang punya itu tempat Nah, dilihatlah tempatnya Tapi yang punya tempat dibunuh sama dia gitu kan Kan kurang ajar Berarti dia gratisan tuh tempatnya Nah, abis itu dia langsung Buka mobil Naruh korban-korbannya ke tempat itu Nah, disitu dia langsung Nggak langsung eksekusi sih Cuma kayak Motong-motongin baju korbannya Kayak ditelanjangin gitu aja guys Gitu Nah, sepertinya dia juga obses banget Sama artis yang main film Human Centipede yang pertama Si ceweknya itu loh guys Soalnya Dia berusaha nelfon Manajer si artisnya itu Untuk kayak Pura-pura gitu dibohongi Untuk ikut casting gitu sama dia Padahal ya Dijadiin korban Tapi ternyata Artisnya sedang sibuk Jadi nggak bisa Mengikuti casting itu Nah, abis itu dia kayak kesel emosi Akhirnya dia melampiaskan amarahnya Dengan ngebunuh si salah satu korbannya itu guys Nah, setelah itu adegan ganti Dia sedang tertidur Tiba-tiba nyokapnya masuk Oh, ternyata dia punya ibu gitu kan Ibunya nyuruh cepet-cepet Bangun untuk dibawa ke dokter gitu kan Untuk konsultasi Jadi emang bener Ini emang rada-rada sakit gitu kan Nah, setelah dia ke dokter Dia tertarik sama Kelabang yang di aquarium itu guys Soalnya dia kayak Pengen dimainin gitu loh kelabangnya Nah, setelah itu Akhirnya mereka duduk bareng Dokter ibunya sama dia duduk bareng Terus konsultasi Nah, disitu ibunya cerita Kalau anaknya ini sering Ngomong yang aneh-aneh Soal manusia kelabang 12 orang gitu kan Jadi ibunya menganggap Kalau ini sakit nih gitu kan Tapi dokternya bilang It's okay, nggak apa-apa Ini pasti akan melewati fase itu gitu Yaudah, akhirnya ibunya Oh, yaudah nggak apa-apa kali ya Begitu Akhirnya mereka pulang ke rumah deh Akhirnya dia balik ke rumah Terus akhirnya dia makan sama ibunya gitu Terus ibunya kesel nih Soalnya tetangganya yang tinggal di atas tuh Berisik banget Setelah musik nyatuh kan ceng banget gitu loh Akhirnya ibunya kayak gedor-gedor Atap gitunya pake sapu Nah, terus akhirnya tetangganya dateng ke rumah dia Tiba-tiba marah-marah Mbak Jelat Emosi Gebra-gebra Balikin meja Terus si Martin dipukulin tuh Sama tetangganya gitu kan Tapi Martin dia majak Ya udah lah gitu kan Tunggu kebalasan gue gitu kan Nah, akhirnya ganti hari Dia di tempat kerjaannya Seperti biasa Sambil mengamati monitor di CCTV-nya Nah, tiba-tiba ada nih korban Dia lihat ada Satu keluarga gitu Ayah, ibu, dan anak Lagi di basement Menuju ke mobilnya Nah, langsung lah Martin bergegas Untuk bunuh mereka Akhirnya Dia samperin Terus dia cegat tuh Di basement Sambil nunggu mobilnya dateng Tiba-tiba di Dior gitu kan Ditembak Dari sono Ditembak Ya udah Akhirnya ya Gak mati sih Cuma kayak pingsan gitu Tapi Anaknya sih gak diapapain Sama si Martin Cuma digendong doang Tapi kan tetep aja Kasian maknya sama ibunya Dijadikan korban gitu Lalu singkat cerita Dia juga menghubungi Artis cewek yang lain Dari film Human Centipede Yang pertama Kan yang Sebelumnya kan ditolak Terus dia sempat juga Nelfon yang lain Eh, akhirnya dikabarin Kalau Si artisnya tuh bersedia Nah, akhirnya dia Seneng gitu kan Terus akhirnya dia balik Ke rumah Pulang ke rumah Terus dia ngeliat Ibunya tuh kayak sedang Nusuk-ngusuk di kasur si Martin Gitu loh Nah, padahal Itu bukan Martin Martin kan baru pulang Nah, terus Martin ngeliat ibunya tuh kayak Emosi Kayak kesel Ngapain nih nyokap gue Bunuh Gue gitu kan Kayaknya emang ibunya udah mulai Gondok gitu kan Sama si Martin Kesel gitu kan Yaudah Eh, terus ibunya ngegepin dong Kalau Ada buku Human Centipede Di kasurnya gitu kan Ibunya ngegep Terus emosi Emosi Akhirnya yaudah Disobek-sobek tuh Bukunya si Martin Yang Human Centipede Yang pertama disobek-sobek Disebar-sebar Terus si Martin tuh sedih Nangis Emosi gitu kan Yaudah ibunya gak peduli Terus si Martin Sedih-sedih Di Deket labangnya gitu Terus Nyokapnya masuk Nyokapnya masuk Terus Marah-marah Pokoknya Buang semua Kotoran-kotoran ini Kelabang ini Si Martin gak terima dong Akhirnya yaudah Udah gondok Si Martin Naruh aja kelabangnya Di muka ibunya Ibunya langsung Kayak teriak-teriak Kesakitan Gada-gada kelabang Langsung lah Si Martin ngambil Ligis langsung di Gitu Dengan brutalnya gitu kan Sampe Wajahnya tuh kayak Ampe Bolong gitu guys Ih Serem deh kalau ngeliat Untung aja filmnya Hitam putih Coba kalau Buah warna Ih pasti lebih Ngeri Ya walaupun Hitam putih Tapi ya Tetep aja gue Ngerasa kayak Sadis gitu loh guys Lalu selanjutnya Dia makan bareng Sama ibunya Dengan kondisi ibunya Yang udah meninggal Dalam kondisi muka Yang udah Serem banget gitu Dia tetep makan Bareng sama ibunya Terus Dia itu Dobrak-dobrak Tetangganya yang atas Yang suka berisik itu Terus tetangganya dateng Rumahnya kaget Ngeliat ibunya kok Begitu Yaudah Martin di belakang Langsung didor Tetangganya ditembak Langsung tetangganya jatuh Terus Akhirnya yaudah Sama Martin langsung Langsung aja dipukul-pukul Pakai itu Terlinggis gitu kan Yaudah Akhirnya Si Martin Langsung bawa Perkakas-perkakas dia Buat Operasi Si korbannya Di tempat yang tadi Gitu kan Dia Siapin di koper Gitu kan Pisau lah Inilah itu Begitu Nah Setelah itu Dia balik lagi ke Kerjaan dia Terus dia ngeliat di CCTV Kok Ada mangsa lagi Ada korban di CCTV Eh ternyata Di dalamnya ada dokternya Yang sedang Enak-enak sama cewek gitu Dokternya juga beje Ternyata Ih Nah terus Si Martin akhirnya Ngambil pistol Yaudah Nyamperin tuh mobil Yang isinya Ada dokternya Sama temennya gitu Sama ceweknya gitu Diliatin seperti biasa Sama Martin Diliatin dulu Dipototin dulu Nunggu dimaki-maki Gitu kan Nah habis langsung Sama Martin ditembak Dor Ceweknya kabul lari Terus yaudah Mati kan Yang itu tadi Terus tinggal dokternya doang Nah dokternya berusaha kayak It's okay It's okay Jangan begitu Kamu anak yang baik Tapi karena Martin udah Selanjur Udah Membabi buta Yaudah Akhirnya dokternya juga Ditembak Udah sama dia Bentar Kertas satu jatuh Nah setelah Si dokter Sama temennya Sesama cewek itu Udah Tak sadarkan diri Si Martin langsung Naik mobil Dia langsung Ngambil mobilnya Nah tiba-tiba Ada telepon masuk Kalau Eh ternyata Artisnya Si yang tadi Yang diajak Di jebak Untuk casting Sama si Martin itu Bersedia dan Akan mendarat di airport Sekitar jam berapa Gitu Sama Martin Akhirnya Di jemput Dia udah di jemput Dengan Naik mobil Trek dia Yang di dalamnya Itu ada Beberapa korban Nah artisnya dateng Terus artisnya Kayak excited gitu Seneng Udah diundang Ikut casting Blah-blah Sekala macem Nah akhirnya yaudah Dibawalah ke Tempat itu tadi Eksekusi itu kan Nah yaudah Dibawa masuk Si artis itu Yaudah Akhirnya Langsung aja Dipukul sama Martin Pingsan tuh Artisnya Nah kenapa aku Bilang film ini tuh Lima kali lipat Lebih kejam Dari yang pertama Soalnya kan Kalau yang pertama kan Ya emang basicnya Emang dokter Jadi udah ngertikan caranya Tapi yang kedua ini Dia kan bukan dokter Dia cuma terinspirasi Dari film yang bahkan Dinyata aja Gak mungkin Jadi kayak Operasinya tuh Berjalan dengan Kotor Kejam Asal-asalan Jadi kayak Bener-bener Ngasal aja gitu kan Seorang pesaikopat gitu kan Dan yang lebih Ngerinya lagi tuh Disitu juga ada Korbannya tuh ibu-ibu hamil Yang sedang hamil kan kayak Kasian gitu kan Nah Terus Kalau yang pertama kan Kalian lihat Kalau korbannya itu Makan Terus Pengen BAB ya Secara alami gitu kan Karena dia pengen Mules ya BAB Tapi yang kedua ini kan Dipaksa Ada Suruh minum obat gitu Supaya cepat mules Supaya cepat mengeluarkan Popnya gitu Supaya Pengen lihat reaksi Orang di belakangnya Itu gimana Pas makan pop gitu Jadi kan kayak Bener-bener kotor banget Begitu kan guys Dan yang kedua ini tuh Korbannya tuh brutal Kayak pengen lepas Jadi ada yang kabur-kaburan gitu Karena emang Operasinya Gak 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 jelas gitu loh Salah gitu kan Bisa lari-larian korban Terus akhirnya si Martin Emosi Emosi Gitu kan Akhirnya yaudah Ditembak-tembak Terus semua korbannya Akhirnya yaudah Mati Semua Korbannya itu Yaudah Nah abis itu yaudah Adegan terakhirnya itu Si Martin Balik lagi kerja Terus nonton film Human Centipede gitu Terus kayak endingnya Udah gitu Selesai Begitu sih Aku gak ngerti endingnya tuh Maksudnya gimana Karena Aku juga gak mau mengerti sih Oke guys Kayaknya itu dulu deh Review film Human Centipede yang kedua Dari aku Kalau kalian pengen yang ketiga Pengen request Tulis di bawah Tapi aku mikir-mikir dulu ya Karena aku Butuh waktu yang panjang Untuk nonton film yang kedua ini Dan kalau misalkan aku Ketinggalan sesuatu Kak kayaknya Filmnya begini deh Bukan begini deh Kalian bisa tulis di komen bawah Nanti aku baca Dan udah Terima kasih untuk yang udah nonton And I'll see you on my next video Bye-bye Bye-bye